Jika dahulu masyarakat terbiasa mengirimkan parsel sebagai kado menyambut hari lebaran, namun beberapa tahun ini penjualan parsel perlahan mulai digantikan dengan penjualan hampers sedang diminati masyarakat. Salah satu penjual hampers di kawasan Pangkal Pinang, Gilbert Winson, pemilik Haseo Braid mengatakan jika tren hampers mulai booming di Indonesia termasuk di Bangka Belitung pada saat di awal pandemi. Menurutnya, hampers lebih diminati oleh masyarakat karena harganya yang lebih ekonomis dan tampilannya yang menggunakan kotak karteng keras dengan berbagai bentuk dan warna yang lebih variatif, lebih simpel, dan elegan jika dibandingkan dengan parsel biasa menggunakan keranjang rotan. Gilbert mengatakan, menjualan hampers mulai dari puluhan hingga ratusan ribu rupiah tergantung dengan isi hampers itu sendiri. Kalau hampers mulai booming itu kira-kira dua tahun yang lalu, sekitar awal pandemi itu, hampers itu udah booming dari parsel. Karena kalau hampers itu harganya lebih ekonomis dan yang packaging hampersnya ini lebih simpel juga dan bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan parsel itu kan dia kayak pakai rotan gitu kan, pakai keranjang kayu, itu lebih susah dibawa kemana-mana. Kalau sedangkan hampers itu dia lebih simpel, simpel tapi elegan. Kalau perkembangan hampers di Pangkal Pinang ini cukup pesat juga. Dari tahun kemarin itu, dari tahun kemarin itu kita menerima pesanan hampers itu lumayan banyak dan antusiasnya juga semakin taut semakin meningkat. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Blitung melaporkan.